Dalam rangka membantu korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Garut Jawa Barat dan juga korban erupsi letusan Gunung Semeru Lumajang Jawa Timur DPD LSM Gmbi Kabupaten Ciamis melaksanakan bakti sosial memberikan bantuan berupa alat tulis, seragam sekolah, pakaian dan juga yang lainnya LSM Gmbi Kabupaten Ciamis mengadakan bakti sosial untuk open donasi untuk para korban bencana Yang ada di Lumajang Jawa Timur terdampak letusan Gunung Semeru Dan yang ada di Garut Sukawening terdampak banjir bandang Di sini kami membuka open donasi di mana ada beberapa yang sudah kami kumpulkan Dan insya Allah di bulan ini akan segera kami salurkan Baik ke Jawa Timur, Lumajang maupun yang ada di Kabupaten Garut Di mana ada beberapa item Salah satunya di sini ada baju anak, baju dewasa yang tentunya layak pakai Dan mie instan, susu, serta sendal dan yang lain-lainnya Menyangkut dengan kebutuhan air mineral juga Dan di sini kami menyumbangkan juga alat tulis Baik pensil, penghapus, buku, dan kulpen Nah jadi melalui bakti sosial ini Kami, LSM GMB di Kabupaten Ciamis berharap Bisa meringankan beban para korban bencana alam Baik yang ada di Lumajang, Jawa Timur maupun yang ada di Kabupaten Garut Dan harapan kami juga Semua dermawan, donatur yang ikut menyumbangkan Untuk para korban akan peduli terhadap para korban bencana alam Dan tidak lupa Saya mewakili LSM GMB di Kabupaten Ciamis Mengucapkan banyak terima kasih Kepada seluruh mitra yang sudah mempercayakan penyaluran Melalui DPD, LSM GMB, Gmbi Distrik Kabupaten Ciamis Ada pun dalam penyampaiannya Paket bantuan untuk korban erupsi Gunung Semerulu Majang, Jawa Tengah Rencananya akan dipaketkan dan untuk bantuan ke wilayah Kabupaten Garut Rencananya akan diberikan langsung oleh Ketua DPD LSM GMB Distrik Kabupaten Ciamis Dodi Susandi Analisa Global dari Kabupaten Ciamis Jawa Barat Mengabarkan